Halo semuanya, nonton youtube pake data, pastinya tetap enjoy, ketemu lagi dengan saya di channel serba kesoy, semoga semuanya tetap sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini saya pengen sharing pengalaman saya menggunakan IM versi upgrade dari KZ-IDX, yaitu KZ-IDX Pro. Beneran upgrade nih, ya dilihat dari harganya di kisaran 120.000-150.000 rupiah, harusnya upgrade ya, dan saya cukup bersemangat untuk menjajel versi Pro ini. Emang, apanya sih yang di upgrade? Oke, kita unboxing dulu yuk! Sebelumnya, KZ-IDX Pro ini harus melalui ritual wajib yang penuh siksaan, sama seperti semua IM pendahulunya. Burn-in selama 5 hari non-stop, plus 3 minggu pemakaian kombinasi, hingga melebihi 150 jam waktu operasional. Ini untuk membuktikan dirinya mampu dan siap berbakti pada para penggunanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan KZ-IDX Pro sukses membuktikan ketangguhannya tanpa ada masalah berarti. Oke, lanjut kita inspeksi fisiknya. Kita mulai dari hosting earpiece-nya dulu. IDX Pro secara kasat mata masih menggunakan desain yang mirip dengan IDX biasa. Hanya sekarang nggak full plastik lagi, tapi juga menggunakan faceplate metal kecil yang berbentuk lingkaran, dengan logo KZ yang tercetak pada permukaannya. Jujur, saat saya melihat display-nya, saya kepikiran pelek kaleng mobil angkot, dan berpikir, kok jadi gini sih desainnya? Tapi setelah barangnya saya terima, ternyata oke juga. Dan warna faceplate ini nggak terlalu mencolok, dipadu hostingnya yang clear. Sepertinya faceplate metal ini juga mempunyai kegunaan sebagai lubang pertukaran udara. Mungkin konsepnya semi-open bag ya. Lanjut cek, saya nggak menemukan ada indikator kiri dan kanan yang tercetak pada hosting earpiece-nya. Jadi ya dilihat aja arah nozzle-nya untuk tahu kiri dan kanannya. Di bagian nozzle, lingkar dalamnya sama dengan IDX biasa, sekitar 4mm. Tapi nozzle IDX Pro terlihat punya tepi yang lebih tipis dari IDX biasa, jadi terlihat lebih kecil. Earwax gun filter terbuat dari metal, dan terlihat seperti saringan. Kabel KZ-IDX Pro sudah menggunakan kepala pin KZ tipe C 0,75mm. Indikator kiri dan kanan terukir samar pada kepala pinnya. Kabel IDX Pro ini beneran upgrade ya dari segi fisik. Sedangkan material serat kabelnya masih menggunakan OFC yang sama dengan kabel lama. Yang saya suka, kabel baru ini nggak mudah kusut dibanding kabel coklat yang lama. Nggak terasa kaku, tapi juga nggak terlalu lemas. Tebelnya pas dan nggak terlalu tipis. Suara mikrofonik atau efek stetoskop juga teredam dengan cukup baik. Hosing miknya terbuat dari plastik yang bentuknya cukup mungil, dengan satu tombol multifungsi seperti biasa. Untuk mengetes kualitas panggilan dari miknya, saya meminta teman menelpon saya melalui jaringan selular dan berbicara menggunakan mik ADX Pro. Yang saya dengar sih suaranya cukup bersih dan jelas, walaupun miknya tidak dekat ke mulut. Suara saya ini adalah contoh suara rekaman menggunakan mik ADX Pro tanpa diedit. Kabel utamanya hanya gabungan dua kabel dari housing earpiece-nya, dan bentuknya jadi pipi atau flat. Jack audionya menggunakan TRRS Gold Plate 3,5mm Jack Connector, dengan casing berbentuk L dari semacam karet berwarna putih semi-transparan. Kacet IDX Pro menggunakan model over-ear dan dipersenjatai 10mm dual magnetic single driver. Rantang frekuensinya 10Hz sampai 20kHz. Impedance atau hambatannya 24ohm, dengan sensitivitas 112dB. Kabel OFC dengan kepala pin KZ tipe C 0,75mm. Saya tes suara IDX Pro menggunakan laptop dan smartphone sehari-hari, di volume kecil hingga moderat, dan terkadang menggunakan DAC ala kadarnya. Jadi, gimana suaranya? Yuk kita bedah lagi, menggunakan bantuan diagram persepsi saya. Bass IDX Pro ini punya power yang sedikit lebih besar, dan lebih bumi dibandingkan IDX biasa atau TRN MT1. Walau begitu, hentakan awal atau attack-nya terasa tepat, dan sedikit lebih bertenaga dibanding IDX biasa. Seperti pada on-my-way-nya Alan Walker atau bandit-nya Juice Wold. Bass IDX Pro juga cukup gesir mengikuti gebukan double pedal yang intens di tengah instrumen yang ramai, seperti pada Kirisu Tegomena Trivium. Walaupun tingkat akurasi gebukannya masih sedikit di bawah MT1, atau bisa dibilang sedikit kurang rapi. Kalau disimpulkan, bass IDX Pro ini punya power yang lebih besar daripada IDX dan MT1. Bertenaga sampai ke lower end, sehingga gemuruh atau rambel sub bass yang dalam terasa jelas. Cukup gesit, rapi, dan bulat untuk ukuran bass yang besar. Juga punya kesan tampi atau membal yang pas. Sedikit lebih panci atau nendang dibandingkan IDX, tapi MT1 masih terasa lebih panci. Ya, bisa dibilang bass IDX Pro ini cukup lengkap ya. Dejak ngebum jedum bisa, nendang bisa, lompat-lompat bisa. Dejak nyelem dalam juga bisa. Frekuensi mid pada IDX Pro ini terasa lebih hangat dibandingkan IDX biasa atau MT1. Suara Michael Bublé pada track When I Fall In Love terasa hangat, intimate, dan punya penekanan yang kuat. Sedangkan untuk suara pria dengan oktave yang lebih tinggi, seperti vokal Chris Martin pada Adventure of a Lifetime-nya Coldplay, terasa berbobot dan lebih lembut dibandingkan IDX biasa yang bisa terasa lebih kasar. Suara wanita juga terasa lebih vivid, tapi dengan kesan yang lebih hangat dan lembut. Tapi, dua IM ini sama-sama punya potensi menusuk untuk beberapa suara penyanyi wanita Asia pada volume yang tinggi. Timber atau karakter suara instrumen bisa cukup dibedakan, seperti oboe atau trompet. Ya, secara keseluruhan, mid pada IDX Pro ini terasa lebih hangat dibanding MT1, yang sepertinya lebih alami, atau IDX yang lebih kering. Lebih lembut dan kaya dibanding IDX, terutama di bagian lower mid-nya. Artikulasinya juga jelas pada vokal dan instrumen. Mid pada IDX Pro ini terasa sedikit lebih mundur dibanding MT1, tapi agak lebih maju kalau dibanding IDX biasa. High atau treble IDX Pro ini mirip dengan IDX biasa. Suara instrumen seperti triangle dan windchamp slogam pada spur winter HDPP terasa cukup jelas, detail, dan terdengar cukup panjang atau extend. Suara dentingan cymbal atau hi-hat pada musik metal, seperti trivium atau mirat, terdengar lebih di depan dibandingkan MT1. Cukup enerjik dan ramai, tapi masih ada kesan hangat pada suaranya. Secara keseluruhan, high atau treble pada kajet IDX Pro ini terasa punya intensitas yang mirip dengan IDX biasa, tetapi sedikit lebih hangat dan lembut dibandingkan IDX biasa. Terasa cerah, cukup berkilau, dan cukup extend. Kalau dibandingkan MT1, high atau treble IDX Pro ini terasa lebih berbobot atau tebal. Sedangkan pada MT1 terasa lebih halus dan jinak, atau delicate dan sweet. High pada IDX Pro ini kalau dibaratkan seperti kerupuk kudang yang baru dimasak, agak tebal, renyah, dan hangat. Sedangkan pada MT1 seperti keripik singkong yang tipis dan renyah. Untuk sound signature-nya, kajet IDX Pro ini seperti tetap mengadopsi sound signature V-shape. Hanya kali ini terasa lebih hangat dibandingkan IDX dan MT1. Sound stage-nya ada peningkatan dibandingkan IDX biasa. Luas secara lebar tetap sama dan tetap terasa airy. Tapi kali ini IDX Pro juga punya kesan kedalaman yang lebih terasa dibandingkan IDX biasa. Dengan kesan kedalaman ini, staging-nya seperti punya layering dan separasi yang lebih baik, dan lebih lega dibandingkan IDX biasa. Terutama di mana bagian vokal terasa cukup terpisah dari instrumen yang lain, dengan bass berada paling belakang. Saya bisa menangkap kemegahan lift performance dari mirat live-in cartridge, walaupun posisi saya seperti berada di tengah kerumunan yang ramai dan agak jauh dari panggung, dengan sound system yang bagus. Mungkin efek megah ini karena bass yang terdengar lebih bertenaga ya. Imaging IDX Pro juga cukup baik, apalagi kalau dicolok melalui DAC eksternal. Chandeling cukup seimbang, tapi terkadang bass bisa terasa lebih dominan di speaker kiri pada musik tertentu. Dari segi teknikalitasnya, IDX Pro ini mengalami peningkatan dibandingkan IDX biasa. Walau juga ada kesan tepian yang lebih lembut atau soft edge, dibandingkan IDX biasa yang bisa terasa lebih tajam. IDX Pro ini juga gampang di-drive seperti IDX biasa, bahkan mungkin sedikit lebih sensitif dibandingkan IDX biasa. Pada volume kecil, IDX Pro sudah terdengar cukup keras dan bisa bernyanyi dengan baik, dengan detail-detail yang tidak tenggelam. Pada volume moderate ke bawah, saya rasa sudah cukup optimal untuk mendengarkan musik dengan jelas dan sudah cukup keras. Pada volume moderate ke atas, IDX Pro mulai menunjukkan gejala peaky atau lonjakan frekuensi yang menusuk dan treble yang agak pedas. Pada volume tinggi, di mana saya juga ngeri-ngeri sedap ya mendengarkan di sekitar 90% volume ponsel, IDX Pro masih mempunyai treble yang pedas dan menusuk sama seperti IDX biasa. Konggestin cukup terasa kalau digunakan dengan ponsel yang DAC internalnya agak ketinggalan, seperti OPPO F1 saya. Bisa dibilang, saya cukup puas ya setelah hampir sebulan menggunakan IDX Pro ini. Berhubung kuping saya bersahabat dengan model over-ear EM, membuat saya merasa nyaman menggunakan IDX Pro dalam waktu yang lama. Saya merasa suara IDX Pro ini cukup pas ya untuk saya yang suka memakai earphone di dalam ruangan dengan volume kecil. Tapi saya juga merasa suaranya bisa jadi kurang teratur, dan justru membuat pusing pada volume moderate ke atas kalau digunakan di ponsel sehari-hari saya. Dengan menggunakan DAC external case noise seperti GC-ALJ-04 atau Cable Drive Aura, bisa membuat suaranya lebih teratur dan lebih nyaman didengarkan di volume moderate ke atas. Saya juga jarang cemberut lagi karena kabel yang kusut. Menurut saya, bagus juga kalau kabel ini jadi standar KZ yang baru ya. Gimana menurut kalian? Fittingnya di kuping saya juga cukup kedap dan mencengkram dibanding kabel 2 pin seperti pada punya MT1. Mungkin ini karena kepala pinnya yang didesain lebih bengkok ke dalam. IDX Pro ini nyaris jadi IM belahan jiwa kuping saya, andai kata noise-nya lebih senyap. Bahkan noise IDX Pro ini mungkin lebih terdengar dibanding IDX biasa. Karena noise IDX Pro masih terdengar sama di laptop saya, yang biasanya cukup senyap memainkan IM lain, termasuk IDX biasa. Untuk gaming tes, PUBG-M masih menjadi pilihan saya, di setting default dengan HP lama saya. Dengan menggunakan Vestus AI mode easy yang sangat membantu saya mengetes suara, saya bisa sepenuhnya mencoba baku tembak jarak dekat ataupun dari jauh, karena gerakan AI yang tidak segesir player normal, dan itu baik untuk kesehatan jantung saya. Pertama, suara langkah kaki. Suara langkah kaki pada IDX Pro ini terdengar jelas dan cukup keras, tapi ada kesan seperti menginjak tanah atau rumput yang agak basah. MT-1 dan IDX mempunyai kesan yang lebih kering dibandingkan IDX Pro. Suara tembakan pada IDX Pro terdengar nyaring dan lepas. Lewat lepas mungkin. Suara senjata seperti miutan atau M16 bahkan bisa terdengar lebih nyaring dari IDX biasa di volume yang sama, dan jelas lebih nyaring dari MT-1. 3D soundnya kurang lebih sama dengan IDX atau MT-1, hanya lebih terkesan lembab dan hangat. Bayangkan, suasana habis hujan, tapi tetap terasa gerah. Pada baku tembak yang cukup intens, jujur aja saya jadi cepat pusing, karena suara tembakan bertubi-tubi yang cukup nyaring. Mana konsen dengerin langkah kaki kalau gitu. Kesimpulannya, IDX Pro ini cukup mantap digunakan bermain PUBG M, hanya sepertinya kurang cocok untuk gamer yang gaya bermainnya agresif atau aktif terjun di tengah baku tembak. Saya rasa MT-1 bisa lebih cocok untuk gamer model begini, karena suara tembakannya lebih nyaman, dan akurasi langkah kakinya juga bisa diandalkan. Paling bagus mana bang jadinya? Hmm, jarang ada IM jelek di kuping saya ya. 3 IM ini punya plus minusnya masing-masing. IDX Pro punya soundstage yang lebih luas dan bass yang lebih besar. Build quality juga terasa lebih baik, tapi noise-nya juga yang paling berisik di antara ketiga IM ini. Sedangkan MT-1 punya warna suara yang paling alami, bass yang lebih punchy dan lebih ketat. Juga vokal yang lebih tampil dan treble yang lebih jinak di antara ketiganya. Jadi Bang Kesoy, pilih mana? Hmm, bingung saya. Saya suka bass dan vokalnya IDX Pro, yang lebih besar dan hangat. Tapi kalau harga banding kualitas, kayaknya saya lebih pilih MT-1. Musikan dapet, gaming dapet, lebih senyap, harga juga lebih murah. Ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk membeli IDX Pro ini. Sekalian saya recap ya, dari pembahasan sebelumnya. IDX Pro ini seperti punya perpaduan soundstage MT-1 dan IDX, terasa luas dan dalam. Bass-nya juga tergolong besar, cukup cocok untuk EDM atau hip-hop. IDX Pro juga mudah di-drive atau cukup sensitif. Kabelnya tipe baru yang lebih mudah diurai ketika terlilit. Kepala pin kabelnya KZ tipe C. Earhook-nya cukup mencengkram. Fitting-nya juga cukup kedap. Dan hosting-nya terasa lebih kokoh dibanding pendahulunya. Tapi tiada gading yang tak retak. IDX Pro masih mewarisi noise yang berisik dari pendahulunya. Treble-nya juga masih bisa pedas di volume tinggi. Nozzle-nya sedikit lebih kecil, jadi eartips bawaan KZ bisa mudah terlepas kalau sudah lama. Earhook-nya memang mencengkram, tapi bisa membuat nyeri kalau dipakai lama. IDX Pro bisa kurang cocok untuk musik scene pop atau trend seperti fripside, karena bisa menusuk di volume tinggi. Intinya, IDX Pro kurang enak dipakai di volume tinggi. Dan dengan semua penilaian itu, KZ IDX Pro layak mendapatkan nilai 8,18 versi kere asoi. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobar menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobar bisa menyaksikan review-review barang keso selanjutnya. Salam kesoi. Mungkin kita kere, tapi kita harus tetap asoi. Terima kasih sudah menonton!